Halo what's up guys, apa kabar kalian semua di hari ini, baik pasti baik dong Oke kembali lagi bersama saya Mekovicly di channel Team4Gamers Oke bagi kalian yang belum subscribe channel ini, ayo subscribe channel ini Dan bagi kalian yang sering datang ke channel ini, tapi tidak subscribe, ayo subscribe Karena subscribe itu dapat membangun channel ini Lebih baik ke depannya dan membantu kami lebih semangat dalam membuat karya-karya terbaru kami Ayo, ayo Jika kalian sudah subscribe, thanks ya Kalian sudah masuk Team4Gamers family Oke langsung saja, jangan basa-basi kita akan bahas tentang Alice jaman old vs Alice jaman na Oke pada Alice jaman old ini cara yang sangat good, tapi gambarnya masih kayak eggbit Ya, gak bercanda Gambarnya masih kurang menarik untuk dilihat Skillnya juga sangat bagus untuk digunakan Ini salah satu hero yang banyak diminati pada jaman old Oke langsung saja kita ke skill Alice jaman old Skill pasif Alice, yaitu Blood and Chestry Saat ada minion mati di dekatnya, akan muncul sebuah Blood Orb yang ketika dikonsumsi akan meningkatkan darah Alice banyak 10 poin Skill 1 Alice akan melemparkan sebuah bola rasa saya menghasilkan 330 atau 360 atau 380 atau 420 atau 450 atau 480 magic damage ke musuh Skill ini bisa digunakan atau dimusikan sebagai teleport Skill 2 Alice, Blood Orb, memiliki 270 sampai 395 magic damage ke musuh sekitarnya Skill ini juga memiliki efek slow selama 2 detik Skill Ultimate Alice atau Blood OJ Oke pada 4 detik selanjutnya, Alice akan memberikan damage 160 sampai 220 poin dan menyodot darah sebanyak 40 sampai 80 poin Ini dia tampilan Alice jaman old, kayak nenek-nenek ya Dan langsung saja kalian bisa lihat video ini di bawah Bagaimana Alice jaman old Perasaan dari Koseid Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton